assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore malam salam kicau mania ya dimanapun berada teman-teman ketemu lagi dengan saya di channel nandang kamu channel Oke untuk kesempatan hari ini saya akan bahas seburung kicau lagi ya karena kenapa biar bertahap karena kemarin masih ada lanjutan yang 4142 kemarin unboxing sudah terus kedua bagaimana caranya atau betik supaya burung bahan hasil tiket atau Om Yokan itu bisa hidup Nah itu udah ya jadi untuk sekarang yang akan saya bahas bagaimana tapan lanjutan setelah burung kita beli dari Om Yokan terus udah sehat lanjut kita juga pengepuran Oke jadi intinya cara pengepuran burung bahannya jadi supaya lebih cepet habis ini saya akan kasih tip dan cara bagaimana burung Om Yokan bahan supaya cepat makan pur yang mungkin yang akan saya bahas di sini yaitu burung kicau burung burung kaso-kaso ya burung kaso-kaso besar atau burung yang tepkus Oke bisa dicek teman-teman bisa dicek dulu bisa dicek burungnya nah ini yang kemarin saya bahas mungkin teman-teman yang mengikuti dari 4 kemarin ya pada saat masih beli bahan unboxing terus bagaimana caranya supaya masih bisa bertahan sampai hari ini ini udah dua hari teman-teman ya tengaja saya lamain nah ini sekarang melanjut tahapan cara ngepurin ya ngepurin disini saya akan praktekin gimana caranya supaya burung ini cepat makan pur yang mungkin sehari dua hari lah nggak usah itu waktu lama Oke lanjut jadi untuk bahan-bahan yang kita siapin harus kita sediain yang jelas adalah pur pur halus ya teman-teman terserah teman-teman mau pakai merek apa itunya pur halus yang kedua ef atau ekstrapuning nah disini kita menggunakan bulat hongkong dan jangkrik nah untuk ekstrapuning atau ekstrapuning ya F teman-teman bisa mengkondisikan sesuai dengan kebutuhan atau makanan sehari-hari burung di alam ya nah mungkin kayak contoh kayak tepus nggak jauh dari jangkrik kita kulet itu teman-teman bisa ganti dengan kulet Jerman atau ulet Hongkong terus bisa koto gimana enggak ada itu bisa jangkrik jadi banyak lah teman-temannya jadi kita sesuaikan atau kondisikan aja terus bahan-bahan udah mungkin itu aja doang tadi nah bahan-bahan tadi cepuk terus gunting ini penting bahan gunting Oke lanjut ya ke tahap pertama kita siapin pur masukin ke wadah disini purnya jangan terlalu banyak ya teman-teman ya terlalu banyak segi ini cukup nah ini kalau saya biasa gunakan ulet Hongkong tapi enggak usah terlalu banyak secukupnya aja nah oke masukin langsung kita potong-potong eh cukup nah ini paling utama yang penting adalah app jangkrik nih jangkrik pun harus kita potong-potong teman-teman tidak potong-potong kita boleh yang gede-gede kita buang kakinya teman-temannya yang kecil-kecil nggak masalah sampai bener-bener lumayan banyak lah biar bertahan nanti sampai sore oke segitu aja cukup bisa dicek seberapa banyak ya dan jangan lupa kita aduk-aduk teman-teman sampai merata kenapa kita aduk-aduk kita potong jadi biar si pur ini menempel pada si jangkrik atau ulet ketika si burung dia makan makan ulet atau apa namanya ulet Hongkong atau jangkrik si pur itu nempel di jangkrik jadi terbiasa ketika nanti si app itu habis si jangkrik atau ulet itu habis dia pasti merasain loh oh pur ini makanan dia dan seterusnya begitu cuman saran saya jangan pas sekali hari ini pertama dikasih udah terlihat nanti dikotorannya makan pur itu langsung kita kasih pur total jangan tetep sehari dua hari tiga hari saya ajurkan tetep masih campur kurangi porsinya kurangi porsinya gitu ya kita coba nih masukin tuh ini burung bahan padahal tapi udah mulai bisa mungkin gampang lagi nak nih burung bahan padahal औ keyword burung bahan padahal jadi begitu ya teman-teman jadi prakteknya seperti itu teori memprastek jadi ketika nanti burung makan ekstra puding jangkrik yang kita potong-potong karena ada serpian atau bubuk pur yang nimpel ke apa ke jangkrik atau ke ulek itu menjadi kebiasaan nanti sehari dua harilah cepat ini udah 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 makan lahap dulu cuman saran saya jangan langsung ketika nanti kelihatan kotorannya sudah udah kayak makan pur jangan langsung pur total ya sedua hari tiga hari kurangin ketika nanti sudah makan pur total tetap kita siapin ekstra puding apa mau kasih jangkrik atau mau dikasih ulat hongkong atau peroto nanti itu akan saya bahas di perawatan harian dan hari ini sebelum ke perawatan harian mungkin saya akan lanjut ke penginakan karena di konten saya seperti itu Om ya jadi dari unboxing terus bagaimana caranya burung supaya bisa bertahan walaupun bukan walaupun ya bahasanya baru beli dari Om Yokan atau pikat atau dari pulut supaya hidup dulu jadi pada saat kita beli jangan terburu-buru kita langsung ngepurin bikin burung sehat dulu sama ini tahapannya kemarin sudah kita purin eh sudah kita bikin sehat full ef ya hari ini mungkin saya purin nanti setelah dia makan pur saya langsung ke teman-teman lagi ya saya buktikan burung ini makan pur gak mungkin lanjut sama perawatan harian setelah burung makan pur ini udah apain kan gitu Oke itu aja teman-teman ya untuk tahapan lanjutan kalau burung ini sehat habis dari beli Om Yokan masuk kita pengepuran melatih atau mengajarkan burung ini makan pur karena udah beda alam teman-teman yang biasanya di hutan atau di alam bebas burung ini nyari makan sendiri kalau disangka dia nggak mau nggak bisa kalau kita kasih apa namanya kasih pakan jangkrik terus ulat putrus hidup memang bisa tapi nggak bagus juga ya Nah contoh bisa dikasih ulat hokom terus biarkan panas juga panas nggak bagus lah tetap kita harus kondisikan burung ini makan pur walaupun nanti settingannya tetap kita kasih jangkrik maupun itu ulat hongkong atau kroto Oke itu aja teman-teman kita next time ke pembahasan selanjutnya tapi Insya Allah saya akan tetap bahas dulu burung kaso-kaso ini sampai bener-bener jinak dan gacon itu yang selalu saya bahas di konten saya teman-teman Oke itu aja teman-teman terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh